Yo balik lagi di channel Mimin ya guys ya Oke kali ini Mimin bakal ngelanjutin lagi alur ceritanya Jang Tae San Yang mencoba menguasai dunia dengan uangnya Oke karena Mimin disini juga udah capek banget Tanpa basa basi lagi Langsung saja mari kita mulai Cerita dimulai Setelah di part sebelumnya Dong Seong yang sedang memantau si Clara dengan teropongnya Disini waktu kita mundurin dulu guys Lebih tepatnya sebelum Dong Seong yang ingin pergi nyamperin si Clara Disini kita diperlihatkan Dong Seong yang lagi nyantai bersama kedua sahabatnya Di atas gedung resort yang cukup tinggi dan mewah Saat lagi nyantai ini salah satu sahabat Dong Seong yang rambutnya gondrong ini bertanya Bro Dong Sung bagaimana cara kau mendapatkan dia? BTW si gondrong ini ternyata bernama Ban Daisik guys Dia adalah salah satu sahabat Dong Seong Anak konglomrat juga Cucu dari perusahaan media Jokuk Ilbu Salah satu perusahaan media terbesar di Korea Oke lanjut Dong Seong yang tak mengerti maksud dari Daisik sebelumnya Ia pun mengatakan Maksudmu dia siapa? Tanya Dong Seong Daisik bilang Hehehe itu loh junior sekolahmu Dong Seong pun menjawab Junior siapa? Ah maksudmu Yerin ya? Ucap Dong Seong sembari tersenyum Melihat ekspresi Dong Seong tersebut sahabat Dong Seong satunya pun mengatakan Oho ekspresi itu Apakah kau sudah bersenang-senang dengannya lalu putus? Ya bisa dibilang begitu Kata Dong Seong Dong Seong pun juga berkata lagi Aku sangat menyayangkannya sih Padahal dia adalah mainan yang bagus Tapi aku sudah mempromosikan ayahnya Aku rasa itu sudah lebih dari cukup untuk ganti rugi Daisik disini bilang Oh ya ayahnya sekarang sudah menjadi ketua pengadilan tinggi kan? Dong Seong pun menjawab Ya tapi dia memiliki kepribadian yang kaku Setelah dia dipindahkan dari pedesaan Dia menyadari betapa menakutkannya dunia ini Ngomong-ngomong Sayang sekali ya bro Dong Sung Padahal anak hakim itu lumayan cantik loh Ucap si Daisik sambil ia rebahan kembali Mendengar perkataan Daisik itu Dong Seong pun mengatakan Hah? Daisik apa kau menyukainya? Haruskah aku menyerahkannya kepadamu? Aku akan menyerahkannya padamu jika kau mau Anjir disini liarin udah kayak barang aja ya guys ya Daisik pun mengatakan Ah tidak Aku sudah kehilangan nafsu Apalagi dia bekasmu Harga diriku bisa jatuh nanti Kata Daisik Dong Seong pun mengatakan Hahaha ya sudah kalau begitu Dia memang lucu sih Aku memperlakukannya dengan baik Sampai-sampai dia menganggapku pasangan yang akan menikahinya Wanita jalang itu Padahal masih berusia 20 tahun Tapi dia ingin hidup enak Sekalian saja aku buat dia keenakan Ucap Dong Seong dengan raut wajah mesumnya Anjir banget dah nih Odong-odong Seong Pejantan tangguh cuy Hahaha Mendengar hal tersebut Sahabat satunya Dong Seong ini pun mengatakan Hahaha Ya seorang pelayan tak pantas untuk hidup mewah Karena mereka sudah memiliki kehidupannya sendiri BTW Ternyata nama sahabat Dong Seong yang ini adalah Choi Ji Hyung guys Dia anak konglomerat juga Dia adalah putra dari anggota parlemen terpilih Kemponakan dari presiden oposisi Ek 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 Gak disebutin disini nama oposisinya cuy Cuma ek 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 doang Ya mimin kasih penjelasan seperti ini Biar kalian gak mikir aneh-aneh guys Oke lanjut Dong Seong disini memberitahu Ji Hyung Kalau kakeknya ingin memberikan hadiah pada pamannya Paman Ji Hyung yang calon presiden itu Ji Hyung kakekku ingin memberikan hadiah pada pamanmu Katakan padanya untuk meluangkan waktu Tapi Ji Hyung mengatakan ke Dong Seong kalau dia gak bisa Karena pamannya itu terlalu sibuk dengan pencalonannya untuk menjadi presiden Mendengar perkataan Ji Hyung barusan Daesik disini pun bangun lalu mengatakan Ji Hyung Keluarga ku telah memutuskan untuk mendukung pamanmu loh Karena keluarga Daesik adalah keluarga yang berpengaruh Ji Hyung pun bilang Hahaha aku sangat menghargai jika Joguk Ilbo salah satu media terbesar di Korea mendukung kami Terima kasih Daesik Jika pamanku menjadi presiden nanti Aku akan mengembalikan apa yang kalian berikan pada kami Kalian tidak akan menyesalinya Hehehe Ucap Ji Hyung ini ke Dong Seong dan Daesik Kemudian tak selang lama Tiba-tiba Dong Seong pun memberikan teropongnya ke Daesik yang sedang asik minum Dan menyuruh Daesik untuk melihat seseorang yang ia ingin tunjukkan menggunakan teropong itu Dan di saat si Daesik melihat seseorang dengan teropong tersebut Sesuai arahan Dong Seong Dia pun terkejut karena melihat gadis seksi yang sangat cantik dan anggun Kulitnya pun juga sangat mulus cuy Yah siapa lagi kalau bukan si Neng Clara Yang ditemani juga oleh si kembar imut adik-adik Jang Tae San Dong Seong disini mengatakan Siapa yang akan pergi kali ini? Daesik pun bilang Bukannya hari ini giliranmu Aku dan Ji Hyung kan sudah melakukannya kemarin Dong Seong pun mengatakan Oke baiklah aku yang akan pergi sekarang Kalian lihatlah baik-baik Aku akan merayunya dengan cepat Lalu kita akan berpesta bujangan nanti malam Di tempat si Clara dan si kembar Mereka sekarang sedang asik bermain di pantai Lalu karena mereka sudah cukup lama bermain di pantai Mereka pun mulai merasa lelah dan mereka pun memutuskan untuk berteduh sejenak Dan beristirahat dulu di pinggir pantai Namun di tengah mereka sedang asik duduk beristirahat di pinggir pantai Si kembar pun menyadari ada tiga orang yang berjalan ke arah mereka sambil senyam senyum aneh Uni aku melihat orang-orang mencurigakan senyam senyum aneh berjalan ke arah kita Si Clara yang mendengar hal tersebut Ia pun menoleh ke belakang Namun ketika si Clara menengok ke belakang Si kembar pun mengatakan Uni apa yang kamu lakukan? Jangan lihat mereka Clara pun mengatakan Ah tidak apa-apa Hal kayak gini sering terjadi di tempat-tempat seperti ini Abaikan saja mereka Jangan khawatir Kata si Clara yang berusaha menenangkan si kembar Tak selang lama terdengar suara Dong Seong yang membuat Clara sedikit terkejut Luar biasa Kata Dong Seong Ada tiga orang ya Apa boleh kami bergabung? Kebetulan kelompok kami juga tiga orang Si kembar pun mengatakan Apa? Bergabung? Dong Seong yang melihat respon mereka seperti itu Ia pun berkata dalam hati Hmm apakah mereka terkejut melihat ketampananku ya Harusnya mereka berterima kasih kepadaku Karena aku Dong Seong mau mengajak mereka Tapi ketika Dong Seong udah percaya diri seperti itu Tiba-tiba si kembar dan Clara pun serentak mengatakan No Tidak Kata mereka Yah Dong Seong disini ditolak mentah-mentah guys sama mereka Sampai dia cukup terkejut Dan gak nyangka aja dia disini akan ditolak Clara pun mengatakan Tidak Kami hanya ingin bermain sendiri Ekspresi Dong Seong pun seketika menjadi aneh Karena tak menyangka dengan penolakan tersebut Dong Seong masih tak mau menyerah Dia pun masih ingin mencoba lagi untuk mendapatkan si Clara ke dalam pelukannya Tunggu dulu Tunggu dulu kalian jangan takut Kami bukan orang jahat kok Dalam hati Dong Seong mengatakan Mereka masih belum tahu aja ya siapa aku Ternyata kepercayaan diri Dong Seong itu karena ia masih mempunyai kartu trufnya Yaitu harta, tahta, dan kekuasaan Itulah sebabnya dia masih percaya diri disini buat dapetin si Clara Dong Seong pun mulai melakukan aksi cadangannya Kalian tahulah nunjukin harta gonok ininya Dia pun mengatakan Kami tinggal di kamar spesial resort ini Kalau kalian mau Kalian juga bisa jalan-jalan bersama kami dan minum buen dengan mobil supportku Itu bagus untuk mengenal satu sama lain Tapi sayangnya Respon mereka tak sesuai dengan harapan Dong Seong Clara dan si kembar sama sekali tak tertarik dengan apa yang dikatakan Dong Seong barusan Bahkan mereka pun tak menengok sedikitpun ke arah Dong Seong Dan hanya fokus melihat pemandangan yang ada di pantai Si Clara dengan cueknya mengatakan Ah ya silahkan bersenang-senanglah sendiri Dong Seong raut wajahnya pun mulai berkeringat Karena menerima penolakan barusan Dan dia pun mengatakan Hahaha Apa karena kalian tidak percaya padaku? Kalian pikir aku hanya membual saja ya? Dan akhirnya Dong Seong pun menggunakan jurus pamungkasnya Untuk menggait si Clara dan kawan-kawan Dia pun bilang Aku sebenarnya tak ingin mengatakan ini Tapi ayahku adalah CEO dari grup Ana Namun si kembar pun malah gak peduli mau dia anak CEO atau apalah itu Si kembar pun bilang Memangnya aku peduli Kami hanya ingin bersantai disini Jadi Apakah kau bisa cepat pergi yang mulia? Kata si kembar ini dengan nada yang cukup tegas Untuk mengusir Dong Seong pergi Hal itu pun sedikit membuat si Clara terkejut Apalagi Dong Seong Raut wajahnya pun langsung jadi berurat-urat Setelah mendengarkan perkataan si kembar barusan Dan dia pun mengatakan Apa? Kau menyuruhku pergi? Disini Dong Seong pun sangat dibuat kesal Karena dia sudah merasa mengajak mereka baik-baik Sampai dia harus mengungkapkan identitasnya Tapi dia malah mendapatkan penolakan Di saat emosinya Dong Seong sudah memonca itu Tiba-tiba Dia pun tertawa cukup keras Sampai-sampai Membuat si Clara dan si kembar Merasa aneh dan bingung dengan tingkah Dong Seong itu Tapi tak selang lama Dong Seong pun menghentikan tawanya itu Lalu dengan raut wajah seriusnya Dan terlihat mengancam Dia pun mengatakan Kalian Berani-beraninya memperlakukanku seperti ini Apa aku terlihat seperti lelucon bagi kalian Namun si kembar tanpa takut sedikit pun menjawab Dia pun juga memaki-maki Dong Seong Aju si sombong banget si Apa kau sangat ingin menggaguh kami Dasar bodoh Apa menjadi putra seorang CEO begitu menakjubkan Atau mungkin kau seorang pesikopat ya Mendengar perkataan si kembar itu Sentak saja membuat Dong Seong tak bisa lagi menahan emosinya Tubuhnya pun sampai berketar karena saking emosi Dan dia pun mengatakan Apa? Pesikopat kau bilang? Lalu sembari ingin menampar si kembar Dong Seong pun mengatakan Dasar kau wanita jalang sialan Berani-beraninya kau Dan tiba-tiba Tas Ada seseorang yang menghentikan Dong Seong dari belakang Melihat ada orang yang menghentikannya itu Dong Seong pun berteriak Siapa lagi bajingan yang menghentikanku ini ha? Dan ternyata orang yang menghentikan Dong Seong itu adalah Jang Tae San Dong Seong disini pun mengatakan Siapa kau? Jang Tae San pun menjawab Aku? Siapa? Mungkin aku adalah tipemu yang sedang kau cari-cari Dasar sampah Melihat Jang Tae San tersebut sentak saja membuat si kembar senang Opah Kata mereka Begitupun juga si Clara Yang cukup terkejut dengan kedatangan Jang Tae San itu Daniel Ucap si Clara Jang Tae San pun mengatakan Yuk semuanya Kalian pasti terkejut ya Maaf maaf Aku seharusnya memberitahu kalian Kalau ada banyak sampah yang belum didaur ulang disini Jang Tae San pun mengatakan itu Sambil memegangi tangan Dong Seong Dong Seong yang tak bisa melepaskan tangannya dari genggaman Jang Tae San itu Sentak saja mengatakan Oi kau bajingan Lepaskan tanganku Dalam hati Dong Seong mengatakan Padahal genggamannya gak kelihatan kuat Tapi kenapa aku gak bisa melepaskannya Siapa sebenarnya orang ini Aku bahkan gak bisa menggerakkan tanganku sedikitpun Ucap Dong Seong dengan tangannya yang mulai gemetaran saat digenggam Jang Tae San Sebenarnya genggaman Jang Tae San ini Walaupun terlihat lemah Tapi sebenarnya genggamannya itu begitu kuat Yah kalian tau lah Jang Tae San ini punya kekuatan murim juga guys Iya gak Dong Seong pun berteriak sampai-sampai terdengar orang-orang yang ada di sekitar mereka Karena teriakan Dong Seong itu terlalu keras Dia pun mengatakan Kau bajingan Apa kau tidak tau siapa aku Apa kau pikir kau akan aman saat kau melakukan ini pada aku ha Jang Tae San pun dengan santainya menjawab Hahaha Ya aku sangat-sangat mengenalmu bocah Gimana gak kenal ya gak guys Toh dia pernah membuat hati Jang Tae San hancur berkeping-keping Kalian sudah tau lah ya Waktu kejadian kelulusan Liyerin dulu Waktu di sekolah Oke lanjut Disini Dong Seong pun mengatakan Apa? Apa kau bilang tadi? Bocah? Ucap Dong Seong semakin kesal karena dipanggil bocah oleh Jang Tae San Sampai-sampai matanya pun memutih Tapi dia juga gak bisa ngelepasin tangannya dari genggaman Jang Tae San Jang Tae San pun mengatakan Yah kau adalah bocah putra ketiga dari grup ana kan Si bodoh tolol oh Dong Seong Itulah kau bocah Aku benar kan? Dalam hati Dong Seong setelah mendengarkan perkataan Jang Tae San tadi Dia pun sedikit terkejut dan berkata dalam hati Bocah ini dia benar-benar mengenalku Tapi kenapa dia tak takut sama sekali kepada aku? Siapa sebenarnya bocah ini? Di sisi lain Daesik dan Ji Hyung Yang sepertinya melihat Dong Seong sedang dalam masalah Mereka pun buru-buru berlari ke arah Dong Seong sambil berteriak Dong Seong, oi ada apa? Apa yang terjadi? Dan di saat mereka sudah dekat dan melihat Jang Tae San sedang membuli Dong Seong Mereka pun berteriak Oi Bajingan, kau siapa? Berani-beraninya kau berbuat seperti itu pada Dong Seong Apa kau tidak tahu siapa dia? Lepaskan tangannya dasar Bajingan Teriak Daesik dan Ji Hyung ke Jang Tae San Namun Jang Tae San pun tidak peduli sama sekali dengan apa yang mereka katakan Dan Jang Tae San pun dengan nada mengacam berkata kepada Daesik dan Ji Hyung Diamlah kalian, dasar brengsek Dalam hati Jang Tae San, dia merasa pernah melihat mereka berdua Jang Tae San pun berkata dalam hati Aku sepertinya tak asing dengan wajah mereka itu Apakah Jang Tae San disini akan menghajar si Daesik dan Ji Hyung juga? Apakah juga Jang Tae San akan membuat salah satu anak dari perusahaan media terbesar di Korea Dan keponakan presiden menjadi musuhnya? Tetap saksikan kelanjutannya di channel Mimin ini ya guys ya Dan setelahnya cerita pun bersambung Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!